So gue masuk ke video part 2 dari video gue sebelumnya Jadi kalau kalian belum nonton, yang pertama tonton dulu yang video sebelumnya ya Nih ada cuplikannya sedikit Rasanya telat banget gak sih kalau buat melibatkan X-Men dan Fantastic Four di keadaan yang begini Miss opportunity banget buat karakter-karakter ikonik X-Men dan Fantastic Four Untuk bisa berinteraksi sama pentolan-pentolannya Avengers Pokoknya disitu gue panjang lebar ngebahas tentang potensi besar dari MCU 2.0 Atau MCU setelah Secret Wars Bakal kayak gimana nih Nah yang bakal gue bahas disini adalah Bakal kayak gimana sih isinya MCU atau MCU 2.0 nanti setelah reboot Well, gue bakal ngebahas ini lagi-lagi bakal berdasarkan dari beberapa rumor Dan juga buku yang paling baru Yaitu buku MCU The Reign of Marvel Studios Yang memang ngasih bocoran tentang masa depannya MCU So gue bakal lanjut part 2 di episode kali ini Bareng gue Rian, let's explore this universe Oke pertanyaannya tadi adalah bakal kayak apa sih MCU pas cari boot nanti? Yang jelas seperti yang udah gue jabarin di video sebelumnya Ini prioritas Marvel Studios adalah memasukkan tim-tim dan karakter-karakter yang sebelumnya absen atau telat masuk ke MCU Prioritas ini jatuh ke tim dan karakter penting kayak X-Men dan Fantastic Four Yang bakal jadi fokus utama MCU selanjutnya Ini juga relate ke rumor yang rame setahun ini Kalau Saga MCU selanjutnya tuh kayaknya bakal masuk ke Mutant Saga Oh ternyata, oh ternyata nih Setelah kabar soft reboot ini muncul Mutant baru akan dibikin setelah MCU di-reboot dulu Ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa Marvel Studios nahan-nahan banget nih Buat masukin Mutant atau bikin proyek X-Men ke MCU setelah mereka dapet lisensinya lagi Mereka kemarin tuh cuma berani buat masukin easter eggs tipis-tipis ya atau referensi tipis-tipis tentang Mutant ke MCU Karena memang gak masuk akal juga ya Tiba-tiba Mutant yang harusnya udah eksis ribuan tahun sebagai cabang evolusi manusia Selama ini tuh gak pernah ternotis atau tidak terdeteksi di MCU Apalagi buat Wolverine yang aspek terpenting karakternya Yang itu berumur panjang dan udah ikut bermacam-macam perang Termasuk perang dunia bareng Kapten Amerika Makanya lebih masuk akal buat masukin mereka dari awal sejarah Marvel Universe setelah ribut Bukan yang tiba-tiba di retcon atau plot twist atau bikin narasai rumit macem-macem lah ya Pake multiverse yang malah bikin tambah mumet Nah ngomongin soal Wolverine ikut tarung sama Kapten Amerika di perang dunia Ini soft reboot ini juga mungkin bakal jadi kesempatan buat Marvel Untuk revisi cerita-cerita yang udah mereka lakukan di MCU Atau mungkin cerita-cerita dari Universe Fox dan Sony yang jauh lebih komik akurat Dan dengan partisipasi yang lebih lengkap sesuai dengan komiknya Mereka bisa bikin ulang misalnya cerita yang sebelumnya udah dianggap gagal Atau kurang nendang dengan memasukkan elemen-elemen penting yang mereka miss sebelumnya Dan masukin lebih banyak karakter-karakter lagi disini Contohnya ya kayak era perang dunia tadi nih Sekarang bukan cuma fokus ke Kapten Amerika aja Tapi juga ada Wolverine yang ikut berpartisipasi di perang dunia kedua Di satu universe yang sama Terus kayak program Super Soldier gitu kan Dan mungkin kayak dibikin ya si Kapten Amerika ini adalah bagian dari Super Soldier Dan dia adalah Weapon One-nya Nah iterasi ke sepuluhnya dari program ini yaitu Weapon X Itu yang nantinya kita kenal sebagai Wolverine Terus contoh lain mungkin bisa ngangkat cerita juga Dari cerita petualangan Wolverine di salah satu misi Yang juga melibatkan Mary dan Richard Parker Orang tuanya Peter Parker yang juga adalah agent rahasia Mereka punya sejarah bareng nih Waktu si Wolverine nyelamatin Mary dan Richard dari kebakaran gedung Bahkan Wolverine ada di ruangan yang sama Waktu dokter ngabarin kalau si Mary ini lagi hamil si Peter Nah interaksi dan interkoneksi sejarah antar karakter yang makin dalam inilah Yang bisa kita expect setelah MCU soft reboot Karakter X-Fan, Fantastic Four, Inhuman, Spider-Man Dan para hero-hero street level mungkin kayak Defenders Udah bebas nih dipake di MCU 2.0 nanti Event-event yang sebelumnya terkesan sepi dan juga terbatas Juga mungkin bakal dibikin ulang dengan karakter yang lebih banyak Contohnya kayak Civil War atau Age of Ultron Yang kalau mau dibikin komik accurate Bakal jadi saga sendiri dan rame banget Atau mungkin kayak yang kemarin agak failed yaitu Secret Invasion Harusnya bisa jadi besar malah dibikinnya kayak mini-event Kemungkinan juga kalau visi mereka selanjutnya buat lebih faithful Sebagai adaptasi komiknya Roster atau founding member Avengers juga bakal diganti sesuai sama komik Say goodbye deh sama Original Six yang kalian kenal Sekarang Ant-Man and the Wars bakal jadi founding member Avengers Menggantikan Hawkeye dan Black Widow Nah ngomong-ngomong soal Avengers Prediksi kita mereka ini bakal agak dikesampingkan dulu Untuk phase soft reboot selanjutnya Selama ini kan Avengers udah dapet spot di MCU Dan dengan soft reboot sebagai kesempatan baru untuk kasih cerita baru yang fresh Yang akan jadi fokus utama di MCU versi reboot nanti adalah X-Men dan Fantastic Four tentunya Nah mungkin juga beberapa kalian ada yang bertanya ya Kenapa sih Marvel Studios harus nunggu 19 tahun lebih untuk menunggu Secret Wars Untuk nantinya memutuskan buat menekan tombol reset atau reboot Well ada banyak banget faktornya Sebagian besar berkaitan dengan narasi cerita yang mau dibawain Marvel sendiri Yang udah kita bahas di video sebelumnya Setelah sebagian besar lisensi karakternya ini udah balik Marvel mau bikin universe atau franchise Marvel live action Yang komplit secara menyeluruh dengan library karakter yang gak mereka punya sebelumnya Alasan lainnya tentunya dari faktor penonton sendiri Cerita bagus belum tentu cukup untuk meng-guide atau mempertahankan penonton Terutama buat penonton baru Contoh nih sekarang misalnya kalau mereka mau catch up sama ceritanya Mereka perlu nonton 30 film dan 30 TV series dulu Buat ngikutin yang namanya MCU Pasti udah males dan udah turn off duluan ya Kalau misalnya harus ngikutin 30 film dan 30 series dengan berepisod-episod Udah turn off duluan lah mereka Dan buat yang udah lama ngikutin Kalau ceritanya gak selesai-selesai Malah bikin banyak spin off yang gak penting Jadi terkesan agak dragging ya Kehilangan momentum dan kehilangan keseruan ceritanya buat diikutin lagi Makanya di franchise pop culture itu Yang namanya reboot, relaunch, reissue atau apapun istilahnya buat regenerasi Itu sangat perlu Terutama buat yang mau umur franchise-nya ini panjang dan menarik perhatian penonton baru di tiap generasi Tapi mungkin faktor terpenting diperlukannya reboot itu ada di produksi di balik layar MCU itu sendiri Seperti yang kita tahu dari berita beberapa hari yang lalu Ada proyek Daredevil Born Again yang baru aja memecat penulis dan sutradaranya Buat melakukan kreatif ribun Marvel TV sendiri dalam keadaan yang dianggap negatif dari internal Disney Mereka lagi rombak keseluruhan pendekatan dan sistem produksinya dalam membuat TV series Marvel Joanna Robinson ini lebih jauh mereveal beberapa kekecauan lain di balik layarnya MCU Salah satunya adalah tentang rencana awal MCU buat memilih Doctor Strange yang diperankan sama Benedict Cumberbatch Buat jadi salah satu pemain kunci di MCU di masa depan setelah kepergian sebagian besar Original Six di Avengers Endgame Ant-Man, Black Panther, terus juga Spider-Man, Captain Marvel juga dipilih untuk menjadi pemain kunci di wajah baru MCU Terutama buat Black Panther, Captain Marvel, dan Spider-Man yang mau di set up buat jadi Trinity baru di MCU Tapi kemudian mereka ngeliat ada kesepakatan Sony dan Marvel atas Spider-Man yang rinciannya tuh agak-agak gimana gitu ya Terus kemudian ada juga Chadwick Boseman yang udah meninggal Terus juga Brie Larson yang memang banyak hatersnya yang image-nya dirusak sama toxic fandom Dan begitu banyak yang terjadi sehingga menggagalkan rencana mereka ini untuk MCU ke depannya Selain itu juga ada drama-drama antar project juga Dimana para penulis utama gak diberikan cerita yang lengkap tentang apa yang terjadi di Marvel Waktu Wanda Maximoff dimasukin ke Multiverse of Madness Marvel bahkan belum tahu apa yang mereka mau lakukan dengan film itu Mereka gak diberitahu sama si Jack Schafer atau Matt Seidman Selaku penulis dan sutradara WandaVision Mereka bahkan gak ngasih tahu si Elizabeth Olsen tentang apa yang harus dia lakukan buat prepare sama rolnya ini Terus yang terakhir, Joanna juga bilang kalau Marvel Studios ini menyadari betul nih Apa yang terjadi sama brand MCU mereka yang lagi agak menurun Tapi dia juga mengklaim kalau respon negatif dan pendapatan rendah Ant-Man and the Wasp Quantumania mantap itu Benar-benar mengejutkan tim internal Marvel Karena mereka percaya Quantumania adalah film bagus dan semua orang akan menyukai filmnya Tapi setelah rilis, well secara kritik dan box office rendah banget Bahkan lebih rendah dari 2 film Ant-Man sebelumnya Hal yang gak disangka-sangka sama Marvel ini Ini jadi momen buat refleksi atau realisasi buat mereka Kalau barometer internal mereka udah lagi gak sesuai dengan keinginan penonton Ya sebenernya masih banyak lagi sih masalah-masalah Ya kalau kita ikutin ya contoh kayak ada Blade yang mandek karena sutradaranya ini keluar Terus mereka juga bolak-balik ganti penulis Terus juga ada project Wonder Man yang rumornya sekarang di-cancel Pokoknya intinya produksi MCU lagi kacau balau Proses planning dan penyusunan ceritanya juga gak serapi dan juga semulus yang kita kira Para creative force di balik layarnya juga ikutan bingung dan keteteran Buat masuk ke cerita di tengah-tengah saga dalam skala multiverse yang lagi berlangsung ini Nah dengan melakukan reboot ini Mereka diharapkan jadi punya nafas lega nih Buat mengurutkan dan bikin roadmap semuanya dari awal satu per satu lagi Gak terkesan maksain buat selipin project ini itu di tengah-tengah saga lagi Dan ceritanya juga masih relatif simple Karena mereka baru mulai lagi Penonton seneng dengan muda ngikutin Kreatornya juga seneng karena gak telur rumit Muter-muter dan hektik dengan suasana kerjanya Karena kemarin-kemarin tuh dikejar Ayo kita perlu tayang sekarang Setahun 3 film Ya Avengers Secret Wars Diharapkan bakal tayang di bulan Mei 2027 Jadi kita masih punya sekitar 4 tahun lagi lah ya Buat menikmati MCU yang kita kenal sekarang Dan nanti media live action Marvel akan memasuki era baru yang benar-benar rame dan fresh Di Marvel Cinematic Universe 2.0 Tapi menurut kalian gimana guys tentang masa depan MCU Apakah kalian masih percaya kalau MCU bakal menghadirkan cerita-cerita menarik lagi di masa depan Atau kalian sudah pesimis dari sekarang Tapi yang pasti gue mungkin kasih tau kalian dari apa yang gue riset ini Dan tim-tim juga riset semuanya MCU atau Marvel Studios ini gak sembarangan lagi Mereka bener-bener ngeliat Kalau kalian gak suka mereka tau Kalau kalian gak minat lagi mereka tau Jadi mereka mau berubah Buat untuk bikin kalian tetap ngikutin MCU Sampai kalian tua nanti Yah kira-kira kayak gitu ya So thank you udah nonton 2 video 2 part video yang panjang dan fresh ini Ini video Esa yang keren banget Gue mau shout out sama tim yang udah nulis Aryo keren banget konsepnya Dan thank you juga buat kalian yang udah join di membership area kita Karena kita juga buka membership ya Dan ada konten-konten yang menarik juga disana Dan pokoknya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini Dan jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Buat yang belum subscribe Cari kita juga di tiktok, di instagram Black Donald Universe ya namanya Dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan hari ini See you on the next video Gue Rian Antin next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax